Terima kasih bahwa Anda masih bersama kami di RN News. Memanfaatkan lahan kosong yang sudah lama tidak digunakan menjadi greenhouse, seorang petani asal Kabupaten Pasuruan sukses membudidayakan 5 jenis melon dengan sistem hidroponik. Muhammad Nafik, seorang petani warga desa Wonosari, kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, sukses membudidayakan 5 jenis melon dengan sistem hidroponik di dalam sebuah greenhouse berukuran 160 meter persegi atau 8x20 meter yang dibangunnya. Memasuki masa panen, Muhammad Nafik mempersilahkan warga yang ingin menikmati buah melon untuk datang ke lokasi greenhouse. Dengan membayar uang susah Rp25.000 per kilogram, pengunjung diperbulikan untuk memilih dan memetik buah melon langsung dari pohonya. Dari penjualan 5 jenis melon di dalam greenhouse ini, petani melon mampu merawat keuntungan hingga Rp10.000.000. Salah satu pengunjung, Layla, mengaku sengaja datang langsung ke lokasi greenhouse untuk memetik dan merasakan makan buah melon yang sudah masak dari pohon. Dan setelah mencoba makan melon honey globe, rasanya memang manis dan renyah. Dari media sosial, Facebook, penyanyanya Viras DRW. Terus setelah datang di sini, gimana? Lihat melon di sini? Banyak. Banyak-banyak varian rasa. Terus setelah mencoba, gimana rasanya? Ada salah satu yang tertarik, yang honey globe. Rasanya gimana? Rasanya manis. Sementara itu, petani pemilik greenhouse melon, Muhammad Nafik, mengatakan untuk perawatan pohon melon cukup mudah karena berada di dalam greenhouse. Dan setiap kali akan panen, daun di bawah buah dipotong semuanya agar seluruh nutrisi mengalir ke buah melonnya. Kalau perawatan sih mudah soalnya dalam greenhouse ya, jadinya gak kena hujan itu, jadi jamur ya gak anu minim lah. Untuk hama juga gak masuk karena ada jaring insect net namanya itu kan. Jadi ya cukup ditempeli anu aja, seperti kata-kata. Ya cuma dikasih perangkap aja gitu untuk anunya. Terus ini rencana mau dipot wisata petik melon? Dari Pasuruan Zia Ulhak, Arek TV melaporkan.